21 korban luka akibat ledakan Tamrin kamis kemarin masih dirawat di rumah sakit. Para korban tersebar di enam rumah sakit di Jakarta dan memerlukan waktu cukup lama untuk pemulihan. Pasca insiden ledakan Tamrin, keluarga korban terus mendatangi rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Salah satunya Sajina, saudara dari Anggun dan Riko, dua korban dalam ledakan Tamrin. Sajina datang ke RSPAD lantaran belum mendapat informasi apapun mengenai kondisi kerabatnya. Pihak Kedutaan Besar Belanda juga mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk memastikan kondisi warganya yang menjadi korban ledakan Tamrin. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, memastikan warganya dalam kondisi baik. Total ada 24 korban luka dalam insiden Tamrin. Terdiri dari 5 polisi, 15 warga negara Indonesia, dan 4 warga asing. Masing-masing dari Belanda, Austria, Jerman, dan Al-Zazair. Banyaknya luka yang dialami korban memerlukan waktu cukup lama untuk pemulihan. Ya kondisinya cukup prihatin, banyak ada yang terbakar, kemudian ada yang terkena serpian, kemudian juga dampaknya cukup memang memerlukan satu pemulihan yang agak lama dikit. Hingga Jumat siang, sebanyak 21 korban luka ledakan Tamrin masih dirawat di enam rumah sakit. Antara lain, sembilan korban dirawat di rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Salah satunya adalah warga negara Belanda Johannes Antonius Maria atau Johan Kift, yang bekerja di PBB sebagai Kepala Green Economy Unit UNORKIT. Enam korban masih dirawat di rumah sakit Abdi Waloyo. Seorang korban di rumah sakit Abdi Waloyo bernama Rais yang bertugas sebagai Satpam belum sadarkan diri. Tiga korban lainnya dirawat di rumah sakit MMC. Satu korban dirawat di rumah sakit Ciptau Mangunkusumo. Satu korban di rumah sakit Husada. Dan satu korban di rumah sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.